Itu akhirnya sama ibu-ibunya itu dijawab gini Oh ini mas, ini tuh sebenernya acara nikahan Cuma mempelai pria dan wanitanya udah meninggal Nah langsung shock kan, ya siapa sih gak takut Dan ini acara udah diganti dengan syukuran aja Atas syukuran gitu Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gengs, jadi di video kali ini aku bakal bahas Salah satu cerita horror yang aku udah baca Di salah satu tweet di twitter ya Jadi cerita horror ini bener-bener serem Dan diambil dari kisah nyata Cerita horror ini tuh ditulis Sama akun instagram yang bernama Atau kita sebut aja mbak Sofi Mbak Sofi ini menuliskan cerita ini Sebenernya kejadiannya udah lama sih Udah sekitar tahun 2012 Tapi mungkin mbak Sofi Baru berani speak up baru-baru ini Jadi ya Ya karena trauma atau karena apa Aku juga kurang tau Pokoknya aku baca cerita ini Serem banget ceritanya dan menarik buat dibahas Oke langsung aja kita mulai Ke ceritanya ya, jadi pada tahun 2012-2013 Ada salah seorang mahasiswi di salah satu kampus Di Yogyakarta itu Kita sebut aja ini mbak Sofi Nah mbak Sofi ini selain dia menjadi mahasiswi Dia juga punya kerjaan sampingan gitu Sebagai penyanyi atau Kayak menerima tawaran job-job di hajatan-hajatan gitu Nah suatu ketika mbak Sofi ini dapat tawaran nyanyi dari salah seorang temennya gitu Yang bernama Atta Nah Atta ini aku juga kurang tau ya Atta siapa? Apakah Atta Halilintar? Gak bercanda Nah si Atta ini kenapa gak bisa mengambil job nyanyi tersebut Karena Atta mau pergi ke Bali selama satu minggu Dan akhirnya job nyanyi tersebut dikasihkanlah ke mbak Sofi Nah akhirnya mbak Sofi setujukan sama job nyanyi tersebut Dan akhirnya diambil gitu Nah pada hari itu juga mbak Sofi sebenernya udah ada janji tuh sama mas Bayu Nah mas Bayu ini siapa sih? Mas Bayu adalah sahabatnya mbak Sofi Udah janjian mau ke pantai gitu katanya Dan mereka selama di pantai cuma duduk-duduk aja Atau kayak ngobrol-ngobrol sebentar gitu Habis itu langsung pulang gitu ya kan Mengingat mungkin mereka udah tau Kalau nanti malamnya ada acara Jadi harus prepare semaksimal mungkin gitu ya kan Biasanya itu mbak Sofi kalau lagi dapat tawaran nyanyi ke daerah-daerah tertentu tuh bareng mas Bayu gitu gengs Biasanya naik mobil bareng gitu Alasannya biar gak capek aja atau biar lebih santai gitu kan Nah tapi pada acara kali ini mbak Sofi itu naik motor gengs Jadi dia tuh dijemput sama salah seorang MC dan kru-kru lainnya gitu Ada gitaris, ada vokalis, ada penabuh kendang, ada ya pokoknya anggota grup musik itulah Jadi dia berangkatnya tuh bareng-bareng berenam naik motor gitu gengs Jadi kayak pada waktu itu juga mas Bayu gak ikut gitu Karena naik motor kan Biasanya kalau mas Bayu ikut kan naik mobil gitu Jadi kali ini mas Bayu gak ikut gitu gengs Semuanya udah siap gengs Jadi mbak Sofi udah mulai berangkat pukul 6 sore hari ya Jadi ya sehabis maghrib mbak Sofi itu udah langsung berangkat sama grup-grup yang lain gitu Berenam motoran, motoran bareng-bareng gitu ya kan Nah di sepanjang perjalanan tuh mbak Sofi udah ngerasa gak enak badan nih Bualannya flu terus kayak matanya berkaca-kaca Kayak semacam meriang gitu Kayak masuk angin atau apalah aku juga kurang tahu Nah di sepanjang perjalanan itu mbak Sofi tuh tanya-tanya tuh kayak ngobrol-ngobrol sama si MC-nya gitu Tanya-tanya gini Pak ini acara apa sih sebenernya gitu kan Terus MC-nya aku jawab gini Oh aku juga kurang tahu gitu Paling acara tak syakuran gitu Tak syukuran gitu lah acara gitu lah pokoknya Terus mbak Sofi oh alah ya gitu Yaudah lah setelah ngobrol-ngobrol sama MC tersebut kan Akhirnya hari udah mulai menunjukkan agak malam nih agak-agak gelap kan Perangkatnya kan habis maghrib gitu Jam 6 sorean lah gitu Jadi awan mulai agak gelap nih Udah mulai agak gelap Terus cuaca kan udah mulai agak dingin gitu kan Di lereng merapi kan juga Jangankan di lereng merapi di daerah desa-desa sekitar merapi aja juga Awalnya juga dingin banget gitu Apalagi kalau malam hari apakah tambah mencekam gitu ya kan Kalian bisa bayangin gak sih kalau di daerah merapi itu kan daerahnya sepi kayak sunyi gitu dingin Terus kalau malam hari tuh yang ada cuma suara jangkrik atau suara kodok-kodok gitu aja Sepertinya yang mencekam banget lah gitu Nah pada suatu ketika itu mbak Sofi kan udah sampai di atas daerah-daerah merapi gitu Pokoknya udah jauh dari perkotaan lah udah masuk ke pelosok desa gitu Nah mulai disitu mbak Sofi tuh udah kayak ngelihat sesuatu-sesuatu yang aneh gitu gengs Mulai dari nenek-nenek yang mikul air gitu Kayak mikul air gitu Tau gak sih kayak penjual kerak telur Apa sih disunggingin aja gitu loh rek Aku juga kurang tau Pokoknya gitulah pokoknya mbak Sofi ini ngelihat sesosok nenek-nenek Yang mukanya tuh kayak orang-orang jadul gitu Pakainya orang-orang jadul dan lebih heranya lagi Mbak Sofi sampe batin kayak gini Loh bukannya di pekunungan banyak air ya Tapi kenapa ini nenek-nenek kok mikul air gitu Kok ngasuh air gitu Mbak Sofi kan jadi kayak bingung gitu Akhirnya yaudahlah Mungkin itu cuma perasaannya mbak Sofi aja Nah mbak Sofi terus lanjut nih perjalanan Terus pada akhirnya mbak Sofi juga menemukan hal-hal aneh lagi nih Dan salah satunya adalah Mbak Sofi melihat ada Mall yang sangat besar banget Lampunya tuh sangat terang gitu Dan di mall tersebut tuh banyak banget Ruame banget pengunjung-pengunjung gitu Mbak Sofi heran dong Terus loh di Kayak di dalam hatinya kayak gini Loh di daerah pengundungan gini kok ada mall-mall kayak gini ya Terus dia kayak nanyain ke MC-nya gitu Sambil ngobrol-ngobrol gitu Terus MC-nya tuh kayak Jawabnya Mungkin yang dilihat mbak Sofi pada waktu itu tuh MC-nya gak ngelihat gitu Jadi kayak MC-nya tuh Kayak ngomongnya Iya disini emang sepi Kayak adem-adem aja gitu Pokoknya gitulah Mbak Sofi ngeliat Semacam hal-hal aneh tersebut gitu ya kan Yaudah nih akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi itu Dengan santai gitu Dengan kayak biasa aja gitu Dan pada suatu ketika Mereka tuh melewati sebuah jembatan Yang dulunya tuh Kayak menelan korban jiwa Bukan menelan korban jiwa sih Lebih tepatnya Banyak korban jiwa yang tertimbun Kayak asep Apa yulengharani Jadi Pokoknya intinya Banyak korban jiwa Dari gunung merapi Yang meninggal di jembatan tersebut lah gitu Yang jelasnya kan jembatannya angker banget gitu kan Udah sepi Jalanan sepi Ngelewati jembatan sepi gitu lah Kenapa gak tambah partner sendiri ya kan Akhirnya Gerombolan Gerombongan grup dari mbak Sofi tadi tuh kayak Ngucapin Kulan ubon gitu Kayak sambil kelakson-kelakson gini Yang tujuannya tuh kayak Suatu menghormati yang udah ada disitu kan gitu Terus akhirnya tuh mbak Sofi kayak tanya gitu Loh mas Kenapa kok Pakai IP ku kayak Nyapa segala Segala macem gitu kan Disitu kan gak ada orang gitu Mbak Sofi saking polosnya Atau gimana aku juga gak tau Terus MC nya tuh jawab gini Iya gini sebagai bentuk penghormatan gitu Kan disitu kan Gak cuma kita aja yang lewat situ Pasti ada makhluk-makhluk lain gitu ya kan Dalam batin MC nya kan gitu Yaudah lah terus Terus lanjut perjalanan lagi gitu Nah mulai saat Setelah melewati jembatan itu MC nya tuh kayak Mulai merasa kebingungan gitu Ini tempatnya kok semakin Semakin lama Semakin gelap Semakin sepi ya Kayak gak Gak ada ujungnya gitu Coba kita cek lagi deh Alamatnya udah bener apa belum gitu ya kan Terus akhirnya mereka tuh Kayak menepi gitu Menepi sebentar ke Arah pinggir jalan gitu Sambil mengecek alamatnya Bener apa enggak gitu Nah tiba-tiba pas Pas rombongan itu Ngecek alamatnya Tiba-tiba tuh ada suara Ngauman harimau gitu Siapa yang gak kaget Coba ada ngauman harimau Ini seru banget sih kayak Pokoknya Gitulah Ada ngauman harimau Dan seketika Rombongan itu kayak Kaget banget Langsung tancap gas gitu Cancok Kayak Ya sepoknya gitulah Kayak kaget gitu loh Dan seketika tuh Para rombongannya Mbak Sofi tadi Langsung meninggalkan tempat tersebut Dan langsung tancap gas Menuju ke tempat yang lain gitu Jadi kayak Merasa ketakutan gitu ya Siapa sih gak takut Dengerin malam-malam Dengerin suara harimau Ngaum gitu Siapa yang gak takut Coba Setelah ada suara ngauman harimau Tadi kan Satu grupnya Mbak Sofi itu Udah pada buru-buru dong Menaiki moturnya Langsung tancap gas gitu Langsung Pokoknya langsung kabur lah Dari tempat itu Karena ya mungkin ketakutan gitu Nah pada suatu ketika Satu rombongan grup itu Bertemu dengan Salah seorang Bapak-bapak gitu Bapak-bapak Pakaiannya ya Orang-orang zaman dulu gitu Terus mereka tanya lah Inisiatif Tanya gitu Aku kayak ngerasa Kok berani banget sih Orang-orang kayak gitu Malam-malam gitu Terus ketemu bapak-bapak Terus langsung tanya gitu Kok berani banget sih Kalau aku juga Langsung kayak Parno duluan Jelasnya gitu Gak berani Terus akhirnya Satu grup itu Satu krunya Mbak Sofi itu Tanya lah kepada Bapak-bapaknya Yang ada di pinggir jalan itu Pak Nyungun Sewu Niki Apakah benar tempatnya disini Soalnya dari tadi Tuh kami cari Tadi tempatnya Kok gak sampai-sampai Gitu ya kan Akhirnya Bapak-bapak itu Menunjukkan Dua rumah gitu Rumah kosong gitu Ya bener Kili tempatnya Sengbok tujuh Alamatnya bener Di sini Gitu kan Terus akhirnya Sang kru Kru dari Mbak Sofi tersebut Oh gipun pak Matur Suwon Terima kasih Misalkan pada akhirnya Kru-kru dari Mbak Sofi tersebut Yaudah lah Akhirnya melipir Ke rumah kosong tersebut Rumahnya gak kosong sih Sebenernya kayak Rumahnya sepi gitu loh Maksudnya kayak Rumah-rumah Ya pokoknya gitulah Rumahnya Ibaratnya kamu lihat Perempuan Tanah Jana Gak sih rumah yang Rumah yang dibuat gantung Siapa itu ya Pokoknya gitulah gambarannya Seperti itu Akhirnya Para kru-nya Mbak Sofi itu Parkir disitu Dan kayak Langsung masuk ke rumah Tersebut gitu Gengs Nah pada saat itu Mbak Sofi itu agak bingung Gengs Kenapa bingung Karena yang dituju Tempatnya Katanya bener disini Tapi tempatnya Bener-bener sepi banget Gitu Gak sesuai ekspektasi Nah sekarang kan Kalau di logika Acara manten Atau acara-acara Hajatan gitu kan Harusnya rame orang Gitu Minimal ada orang-orang Yang rewang Gitu Tapi Di dua rumah tersebut Itu kosong gitu Yaudah lah Akhirnya Mbak Sofi Gak banyak Gak banyak mikir yang aneh-aneh Akhirnya Mbak Sofi Masuklah ke rumah tersebut Sambil kru-nya Parkir-parkir gitu ya kan Nah gak sampai disitu Geng Jadi Mbak Sofi itu Setelah masuk ke rumah tersebut Dia tuh melihat Suatu keanehan Di rumah tersebut gitu Gengs Jadi di rumah itu tuh Ada kayak Sesajen-sesajen gitu Kayak bunga-bunga gitu Dan kayak Baunya tuh Bau melati banget Bukan bau melati sih Kayak bau wangi banget gitu loh Dan di dalam rumah tersebut tuh Para kru tuh disuguhi Sama jajan-jajanan tradisional gitu Kayak Nogosari Atau kayak Jajan-jajan gitu lah Sebagai penyambut tamu gitu kan Nah pada waktu itu Mbak Sofi itu Meminum satu buah Satu gelas teh Satu teguk teh gitu Teh anget gitu Dan baunya tuh Bener-bener wangi banget gitu kan Terus akhirnya Mbak Sofi ya Emang gak mau Harus minum itu Tapi satu tegukan aja Mbak Sofi tuh merasa banget Kalau tenggorokannya tuh Gatel gitu Entah karena itu Efek apa Kita juga gak tau ya Pokoknya Dia Ngerasa tenggorokannya gatal Dan dia gak mau minum teh itu lagi Dan akhirnya Mbak Sofi tuh Dipanggil tuh Sama penyanyi yang lainnya Dari Dari rombongan tersebut ya Jadi kayak dipanggil Mbak Sofi ayo Ganti pakaian bareng gitu Katanya mau Cepet-cepet Mau tampil gitu kan Jadi harus Ganti pakaian Atau ganti kostum Segala macem gitu lah Nah akhirnya Mbak Sofi kayak Ngelihat di sekeliling Bukan sekeliling sih Di salah satu ruang itu Ada Kayak ibu-ibu Lagi bercengkraman Tapi gak Gak wajar gitu gitu loh Maksudnya kayak cengkramannya tuh Gak wajar gitu Dia mengenakan pakaian Pakaian Jowo gitu Luarnya serba hitam gitu Kayak Kayak pakaian Orang zaman dulu gitu loh Dan Mbak Sofi kan Merasa aneh banget kan Ada yang gak beres nih Di rumah ini gitu Akhirnya Mbak Sofi pindahlah Ke kamar sebelah Untuk ganti pakaian gitu kan Sama penyanyi yang lainnya gitu Akhirnya setelah Udah ganti pakaian Udah tancep Udah tancep sana Tapi sini kan udah ready Tiba-tiba Dari luar Dari luar kamar itu Ada yang ngedor-gedor pintu Ada yang ngedor-gedor pintunya Mbak Sofi ini Sof-sof-sof Ayo Udah mulai acaranya Nah Mbak Sofi kan kaget dong Nah Mbak Sofi kan kaget dong Perasaan Waktu dia masuk ke rumah itu Kosong banget gitu loh Latarnya ya kosong Apa-apa kosong Sepi Cuma ada orang-orang beberapa gitu Kok tiba-tiba acaranya udah mulai kan Gak masuk akal gitu Mbak Sofi juga kaget loh Mas kok wes Kok wes Apa aku Kok wes mulai acaranya Padahal kan Mau kan Apa aku kosong Masih kayak Sepi gitu Akhirnya Mbak Sofi langsung digeret Menuju ke halaman belakang Apa lewat pintu belakang gitu Akhirnya Yowes lah Mbak Sofi ngikut aja gitu Akhirnya Mbak Sofi itu Ngelihat Udah Ada panggung Udah ada panggung Kayak Di atas gitu loh Udah ada kayak panggung gitu Terus ada kayak kursi-kursi Jejer-jejer Dan itu udah dipenuhin Sama orang-orang gitu Jadi kayak serem banget gitu Yang awalnya tempatnya kosong Tiba-tiba ada rame gitu Ada banyak orang Dan orangnya itu Katanya Mbak Sofi itu Tetapannya kosong Mukanya kosong Datar banget Gak tanpa ekspresi Gak tanpa senyum Tanpa apa gitu Kayak orang Pokoknya ngeri banget deh Setelah naik ke atas panggung Mbak Sofi ini kan kayak Kepingungan gitu loh Dalam batinya Ini acara apa toh kokoyong ini Ya Allah Kok iso toh aku Apa iku jenenge Nggak diri acara seperti ini gitu Ini acara apa sih Kok kok kayak gini gitu ya kan Terus akhirnya Ya siapa yang gak tahu Aku coba orang Apa iku Yang nonton iku Tanpa ekspresi Tanpa menunjukkan Kayak Ya semacam Muka datar gitu Akhirnya Mbak Sofi Di atas panggung Sama kru-kru lainnya Cuma bisa berdoa aja Berdoa dan zikir gitu Sambil Ya pokoknya baca-baca doa lah gitu Nah setelah itu kan Mbak Sofi Disuruh nyanyi gitu Disuruhnya Nyanyi salah satu lagu Koksida gitu Nah Mbak Sofi itu Kebetulan nyanyi Koksida Yang liriknya ada Kayak gini nih Dalam pandangan manusia Kau orang yang sangat bahagia Hidup di dunia Kaya raya Kemewahan yang serba ada Nah itu kan Menggambarkan kayak Suatu keceria Maksudnya kayak Salah satu lirik yang Apa ya Bukan lirik yang serem sih Kayak lirik yang Bahagia gitu Tapi orang-orang di sekitar Mbak Sofi yang nonton Acara itu tuh Kayak nangis gitu Nengerin itu Nah Mbak Sofi kan Semakin bingung gitu Padahal ini liriknya Tentang kebahagiaan Tapi kenapa orang-orang Di sekitar yang nonton Acara itu Kayak Pak Kiai nya tuh Kayak ala-ala Orang Jawa zaman dulu gitu Pakaian serba hitam Pake Blankon Atau Pius pokoknya Pake itulah Peciapal Segala macem Nah Kan Mbak Sofi Tahunya Ini kan acara Tak syukuran Untuk orang Pernikahan gitu Nah Tapi Pak Kiai nya itu Seramanya Sepanjang acara itu Kayak tentang Kematian gitu Siapa yang gak takut Coba Jadi Pak Kiai itu Nyertain tentang Kematian Kematian gitu Orang-orang yang udah Meninggal tuh Kayak gimana Ya Mbak Sofi Disitu kan semakin Pucet dong Gitu loh Gak masuk akal gitu Acaranya apa Ceramanya tentang apa Gitu ya kan Akhirnya Yaudah lah Mbak Sofi Mengempet Kayak Mengempet ya Kayak menahan diri gitu Sambil Dia kayak Update status di BBM Zaman dulu kan Masih zaman-zamannya BBM Sering banget Orang tuh Kalau dalam situasi Seperti apa Mesti update status Gitu Mbak Sofi Disitu juga gitu Ini acara apa Sebenernya ya Pokoknya update Update status gitu loh Sambil kayak Ngeresul lo Dewi yang jeruh hati Batin juga Di dalam hatinya Sebenernya ini acara apa Sih gitu ya kan Nah acara ini tuh Berjalan dengan lama Banget Sampai-sampai Mbak Sofi Nunggunya kayak Sampai pucet gitu Sampai Badannya udah gak enak Banget gitu Udah merasa lemes Pengen cepet-cepet pulang Tapi kok masih Serama aja ini Kiainya Nah pada saat Pada saat itu juga Mbak Sofi kan Zaman-zamannya BBM tuh BBM tuh dulu viral banget Pada tahun 2012-an gitu Jadi Mbak Sofi tuh kayak Update status gitu Jadi anak-anak alai gitu Kan update status Ini acara apa sih Sebenernya kayak gitu-gitu Pokoknya intinya Kayak Apa itu kayak Grundel gitu Dalam hatinya gitu Kan Setelah Akhirnya Sampailah pada saat Pak Kiai mengumumkan Kalau acara itu Hampir udah hampir selesai gitu Dan yang paling mengagetkan lagi tuh Mbak Sofi dengerin kata-kata terakhir Dari Pak Kiainya tuh kayak gini Yang tadi-tadi Apa itu gak enak hati sama saya Juga aku maafkan kok Intinya seperti itulah Botos jawabannya gini Saya ket mau Grundeli aku Ya weh tak sepurani gitu Intinya kayak gitulah Mbak Sofi kaget dong Kok orang itu ngerti Lek sempurna aku ket mau Apa itu Gak enak hati Kayak Grundeli Grundel gitu Udah Udah Artinya udah pengen Cepet-cepet pulang gitu Kok Kiai ini Udah tau duluan gitu Kan semakin gak beres nih Gitu akhirnya Pada waktu itu Acaranya tuh udah mulai selesai Tapi Pak Kiai tuh serem banget Sambil ngeliatin Mbak Sofi gitu Matanya tuh Tiba-tiba berubah jadi putih gitu Nah dari situ aja Mbak Sofi Udah kayak Langsung ketakutan gitu Ini ada Wess Pokoknya udah Arak acara ini Udah gak beres ini Sampai matanya Tiba-tiba berubah jadi Putih Siapa yang gak coba sih Gak serem gitu ya Kan akhirnya Mbak Sofi Pada saat itu juga kan Kebelet pipis gitu Kebelet pipis Akhirnya dianterin lah Sama penyanyi jewek yang tadi Yang ngajakin Mbak Sofi Ganti pakaian gitu Yaudah Mbak Sini aku anterin Kamu Kalau sendiriannya kan Tentunya juga Gak berani atau takut gitu Yaudah akhirnya Mbak Sofi Ke kamar mandi Pada saat itu Kamar mandinya tuh Begitu kosong Kayak pengap Berdebu Pokoknya rumah yang gak terawat Gitu lah Mbak Sofi Pas waktu itu Setelah keluar dari kamar mandi Mbak Sofi tiba-tiba Kayak Lihat nih Di halaman yang tadi Buat acara Acara hajatan itu Tiba-tiba Dengan kagetnya Mbak Sofi Kayak Ya Allah Acaranya kok cepet banget Selesai gitu loh Dan semua panggung-panggung itu Udah kayak Udah rapi gitu Kalian tau gak sih Kalau misalkan Ada acara kan Biasanya kan Rentan waktunya kan lama gitu Buat Ngepubarinya Ini cepet banget gitu Sampai-sampai Kursi-kursi yang dibuat Nonton itu tadi Udah dilipet-lipet gitu Jadi kayak Sekian menit tuh Udah kayak selesai gitu Udah-udah Udah sepi aja Orang-orang gitu Dan mulai dari situ Mbak Sofi udah mulai Aduh ayo cepetan pulang dong Cepetan pulang gitu Udah gak mulai gak tahan nih Ya siapa sih yang gak tahan Kayak Serasa di dunia lain gitu Serasa di dunia gaib gitu ya kan Udah Mulai gak enak Gak enak-enak Akhirnya Mbak Sofi Disitu Disuguhilah Makanan gitu Makan kayak Ibaratnya kayak disuguhi makan gitu Sama yang punya Sama ibu-ibu Ibu-ibu tua gitu Mbak ini mau gue makan dulu gitu Dimakan dulu hidangannya Nah pada saat itu Mbak Sofi udah gak nafsu makan dong Udah keadanya kayak gitu Cuma ada beberapa kru yang masih makan gitu ya kan Pada makanan itu udah mulai Udah mulai dingin gitu Makanannya kan udah Udah dari tadi mungkin udah dingin Udah gak enak gitu Akhirnya Mbak Sofi Cuma bisa kayak Mungguin temen-temen lain makan gitu ya kan Disamping Makanan tersebut juga Dikasih jajan Kayak bikisan gitu loh Kalau kalian buah gitu Kalau kalian Pergi ke nikahan kan Biasanya kan dikasih jajan gitu Ada buah Ada kayak roti Ada apa gitu Nah yang tergagetnya lagi Mbak Sofi itu nemu Gelas Kayak Botol aqua gitu Tapi kemasannya Tahun 90-an gitu kan Ya ampun gitu Serem banget gitu Nah Ini kan tahun 2012-an Tapi kok ini Kemasan aquanya tahun 90-an gitu Semakin gak masuk akal Akhirnya Yaudah semua Semua kru udah Mulai pamit Udah mulai ketakutan kan Ya ampun Kayak gini banget sih Acara malam ini gitu Akhirnya udah pada Semua udah pada cabut-cabut-cabut Udah pada ringkas-ringkas Setelah istilahnya Kayak kemas-kemas gitu Akhirnya Gak kayak Tadi gak kayak berangkatnya Ini pulangnya itu Kayak kebut-kebutan gitu ya Karena udah takut banget gitu Mbak Sofi sama Kru-kru yang lain Udah mulai takut Udah mulai kebut-kebutan Lalu saya cepet-cepet-cepet Sepanjang perjalanan itu Kayak kru-kru itu Kayak ngerasa Pengen cepet-cepet pulang gitu Pengen cepet-cepet pulang Karena mungkin karena takut Udah merasa capek Udah merasa pucet Udah merasa Udah campur aduk lah Perasaannya Ada aja kejadian Aneh-aneh pas waktu pulang itu Tiba-tiba tuh Gendangnya tuh jatuh gitu Tiba-tiba gak tau kenapa Kok gendangnya jatuh Setelah akhirnya Ada salah satu kru yang Aduh kok iso sih jatuh Kayak gini Setelah diambil lagi Setelah akhirnya Semua pada naik motor lagi gitu Dan pada saat itu Kayak mbak Sofi Merasa dirinya tuh kayak Kok ada yang ngikutin ya Tapi Nengok ke belakang Gak ada siapa-siapa Nengok ke kiri Gak ada siapa-siapa gitu kan Semua Semua kru kan udah Pada mulai naik motor nih Udah mulai kebut-kebutan gitu Yang bisa dibilang Kayak cepet-cepetan gitu Pulangnya udah gak kuat lah Intinya Nah kayak gitu kan Di sepanjang perjalanan Kan udah malam ini Udah Waktu udah menunjukkan Pukul 1 dini hari Nah itu malam banget Serem banget Gimana ya Aku aja yang pernah Ke daerah Merapi Itu jalan-jalan Pas waktu pagi hari aja Suasananya udah mencekam banget Ini apalagi udah jam 1 malam Aduh ada Aduh udah gak bisa Ngebayangin lagi deh Pokoknya atmosfernya Bener-bener gila banget Nah pada waktu itu Itu Mbak Sofi kayak Ada yang ngikutin nih Ditolak ke belakang Gak ada siapa-siapa Ditolak ke samping Gak ada siapa-siapa Disitu Mbak Sofi sambil Sigir-sigir Sambil doa-doa Baca-baca gitu Akhirnya Mbak Sofi Memeranikan diri Untuk menengok ke atas Gitu Akhirnya kalian tahu Gak ada apa di atas Yang itu ada kayak Sosok-sosok Genderu yang sangat besar Gitu melonglok Kalau bayanginnya Kayak aduh Kalau untungnya Mbak Sofi Padahal saat itu Gak jatuh Kan kalau orang Lihat sesuatu Gitu kan Jelasnya kan kaget Langsung Kayak ngeblak gitu Jatuh ini Ini Mbak Sofi tetep Ya Allah langsung kaget Langsung baca-baca doa Sambil nebuk-nebuk bundak Si MC-nya tadi Yang bonceng itu Mas-mas-mas cepet-cepet-cepet Pokoknya kita harus Sampai rumah Cepet ngebut-ngebut Terus ngebut Disuruh ngebut sama Mbak Sofi Ini enak apa tau Mbak Cepet pokoknya cepet-cepet Situasi seperti itu Sudah kayak Apa itu Kayak udah mulai Chaos banget gitu Mbak Sofi juga Udah mulai ketakutan Si MC yang gonceng tadi Juga udah mulai Kayak ngebut-ngebut Gitu ya kan Bayangin aja Ditutno Genderu Sampai Senggak Senggak peti Selesai gitu Dan akhirnya Dia tuh ditawarin Sama salah seorang Suami dari penyanyi Cewek Dari gini Ditawarin gini Mbak samin Kalau emang kejauhan Sampai nginep deh Rumahku aja Sama 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 Bojoku Seng cewek tadi Jadi biar Biar gampang Terus Mbak Sofi nya jawabin Oh gak usah Mas aku pengen cepat-cepat pulang aja Soalnya ini udah kayak Udah gak kuat banget Fisiku juga udah lemah Gitu udah Udah capek banget Aku pengen cepat pulang Yaudah Akhirnya Mbak Sofi Dianterin lah Sampai rumah Nah sampai rumah Itu Mbak Sofi Kayak udah mulai Ya apa ya Ya pokoknya cerita Itulah Cerita ke Mas Bayu juga Cerita ke orang tuanya Dengan kejadian itu Dan mulai pada saat itu Mbak Sofi udah kayak Aduh mulai lemes banget Gitu Udah kayak Gak percaya lah Bakal kejadian seperti itu kan Nah jadi pas ketakutan Menuju arah jalan pulang Itu MC nya tuh kayak tanya gitu Kepada Mbak Sofi Sofi sebenernya acara Apa Sopo sing Kayak Apa jokoyok ini Kapan-kapan Lainnya jokoyok ini Mana Ya mokyo didelok Gunae Kayak apa Gunae Katanya MC nya kan gitu Terus katanya Mbak Sofi Ini katanya Cope dari Dari Facebook Gitu aku juga gak tau Gimana-gimana Terus kayak gitu kan Ya akhirnya Ya gimana ya Namanya udah kejadian Gitu kan Akhirnya Si MC nya ngomongin Kayak gini Lain kali Kalau ada job-job Anu harus dipastikan dulu Apa ini bener Kayak Apa manusia Atau kita gaknya kan Gak tau gitu Wispok ininya Gitu lah Nah terus yaudah Akhirnya yaudah Yang udah ya biar Yaudah Cukup kita yang tau aja Gitu ya kan Katanya MC nya Saya kira Yaudahlah Mbak Sofi Sampai situ Ya us gak bisa Ngomong apa-apa lagi Karena Mungkin kondisi fisiknya Juga udah mulai drop Udah mulai Butuh istirahat Mungkin ya langsung Mulang lah Mbak Sofi Ke rumahnya Gitu Akhirnya Udah Kan tadi kan udah Sebelumnya Sebelumnya pas di jalan Kan udah BBM Gitu Udah BBM sama saudaranya Gitu Kalo dia tuh Kela sedang kenapa-napa Gitu Untungnya Alhamdulillahnya Mbak Sofi Sampai rumah tuh Dengan selamat Gitu Meskipun dengan Badan-badan yang udah capek Udah sakit Udah gak ngaruhan Gitu ya kan Nah terus Mbak Sofi tuh Cerita ke orang tuanya Gitu Masalah ini Gitu Blablabla segala macem Akhirnya ya gitu Ya orang tua Cuma bisa menenangkan aja Gitu Dan akhirnya Mbak Sofi Juga cerita sama Mas Bayu Tuh sahabatnya Katanya gini Mas Bayu aku mau tuh Kejadian yang aneh Intinya cerita gitulah Dan Mas Bayu ini kan Orangnya kan kayak Suka kepo gitu Suka-suka penasaran Sama hal-hal ini gitu Masak sih Gak mungkin Akhirnya mas Bayu Keesokan harinya tuh Ngajakin lagi Ketempat situ Siapa yang gak parno Coba Terus akhirnya Mbak Sofi Gini Terus akhirnya Mbak Sofi Yowes lah Akhirnya dengan terpaksa Yowes akhirnya Mengantarkan Mas Bayu Untuk menuju ke tempat itu lagi Gitu Akhirnya Yowes mas Bayu kan Pengen ngerti gitu Akhirnya Mbak Sofi Juga ikut Juga menunjukkan jalan Yang semalam dia lalui Gitu ya kan Dan akhirnya Ini kan udah Ini kan Dia kan Konteksnya Kesana lagi tuh Pada pagi hari gitu Nah disana Juga nih Mulai 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 memasuki daerah Merapi Daerah yang Yang tadi ada Nenek-nenek tua Itu Mbak Sofi Juga Kebingungan loh Mas Nek sini Semalam Semalam itu Nek sini tuh Ada mal yang pusar Banget Tapi sekarang kok gak ada Dan Mbak Sofi Juga mulai Menyadari Suatu keanehan Keanehan itu Sebagai Hal yang Koep gitu Oke lah Bis gak apa-apa Mbak Sofi Mbak Sofi Pada waktu itu Juga masih menahan Rasa sakitnya Rasa sakit apa ya Kayak rasa Masih pusing Masih merasa Kayak trauma Masih kayak Butuh istirahat Tapi mau gimana lagi Kan gitu Nah di sepanjang Perjalanan itu Tiba-tiba Mbak Sofi Melihat Sekelompok orang Lagi ngotong Mayit Bawa keranda Gitu kan Serem banget Pada pagi-pagi Loh itu Bawa keranda Akhirnya bilang Sama Mas Bayu Mas 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 Apu Kok enek Rame Rame Apu Mati Mas Bayu Gak 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 Halusinasi Akhirnya Matanya Matanya Mbak Apa itu Mbak Sofi Di ucak-ucak Dan ternyata Itu Emang Mbak Mbak Sofi Emang lagi Ada apa-apa Gitu Istifar 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 Gitu kan Mbak Mbak Sofi Udah Mulai Gak Gak Kuat Ayolah Pulang Ajalah Terus Ajakin Pulang Gitu kan Ayolah Mas Bayu Pulang Ajalah Aku Udah Gak Kuat Disini Udah Mulai Halah Mas 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 Penasaran Mas Penasaran Bang Adalah Sebentar Lagi Udah Nyampe Akhirnya Perjalanan Itu Dilanjutkan Lagi Udah Udah Dilanjutin Lagi Udah Udah Agak Jauh Dari tempat Itu Akhirnya Mereka Ketemu Sama Ibu Ibu Gengs Jadi Ibu Ibunya Ini Gak Tau Ya Aku Itu Setan Atau Manusia Juga Gak Tau Dan Pokoknya Mas Bayu Tanya Ke Ibu Ibu Nih 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 Jadi Alamat Itu Ada Di Atas Sana Tapi Cuma Jalan Menuju Alamat Itu Udah Gak Ada Lagi Kayak Buntu Dan Disana Cuma Ada Kuburan Gitu Katanya Siapa Yang Gak Pusing Siapa Yang Parno Udah 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 Campur Adu Berasaannya Mbak Sofi Ya Allah Udah Nyebut Mbak Sofi Ayo Mula Mula Udah 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 Gak Beres Gitu Karena Akhirnya Mas Perjalanan Lagi Gitu Kan Padahal Udah Jelas Tau Kalau Di Atas Cuma Ada Kuburan Tapi Mas Bayu Mas Ngeyel Pengen Ke Atas Gitu Namanya Juga Penasaran Gitu Akhirnya Mereka Udah Sampai Udah Agak Jauh Dari Ibu Tadi Akhirnya Mas Bayu Ketemu Sama Sekelombolan Bapak Bapak Sekelombok Bapak Aku Juga Tahu Ini Setan Apa Manusia Aku Juga Belum Tahu Akhirnya Mas Bayu Memberanikan Diri Lagi Untuk Bertanya Pak Apakah Benar Ini Jalannya Masih Bisa Dilewati Mas 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 Bayu Menunjukkan Salah Satu Jembatan Yang Semalam Dilewatin Dilewatin Sama Mbak Sofi Mbak Sofi Kayak Asing Sama Tempat Ini Ya Emang Bener Di tempat Itu Ada Jembatan Yang Kemarin Dilewati Pas Mbak Sofi Kayak Gitu Terus Akhirnya Bapak Bapak Iku Jawab Gini Loh Mbak Sandai Mbak Niki Ini Jembatan Udah Lama Nggak Dilewatin Soalnya Emang Disini Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Truk Truk Kecelakaan Disini Bukan Kecelakaan Si Truk Ngoleng Disini Ya Terjatuh Disini Makanya Orang Tidak Berani Lewat Sini Jadi Dan Lagipula Kalau Lewat Jembatan Ini Udah Nggak Ada Yang Lewatin Lama Lama Karena Nggak Ada Akses Jalannya Lagi Dan Akhirnya Disitu Mulai Panik Mulai 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 Udah Kejadian Kayak Gini Mau Gimana Lagi Akhirnya Mbak Sofi Tetap Ngeke Ngejakin Mas Bayu Mulang Akhirnya Mas Bayu Ya Udah Nurutin Aja Mbak Sofi Tadi Yang Mulai Fisiknya Udah Mulai Menurun Kan Mulai Drop Banget Ditambah Lagi Harus Pokoknya Gitulah Dan Akhirnya Mereka Sampai Mereka Pulang Dan Kalian Tau Nggak Sipas Waktu Genderung Yang Ngikutin Mbak Sofi Pada Malam Hari Itu Ternyata Itu Nggak Ngikutin Sampai Rumah Tapi Cuma Sampai SD Sampai Doang Jadi Cuma Depan SD Jadi Genderung Nggak Selama Satu Minggu Mbak Sofi Sama Kru Kru Yang Tadi Nyasar Ke Alam Ga'ep Itu Tadi Sakit Selama Satu Minggu Jadi Kayak Ya Spoke Entah Itu Kecapean Atau Gimana Pokoknya Dia Kayak Capek Sakit Selama Satu Minggu Dan Salah Satu Pemain Keyboard Sampai Nggak Nggak Ngerima Job Lagi Karena Trauma Mungkin Dalam Berapa Waktu Tidak Terima Job Lagi Karena Mungkin Ya Masih Trauma Atau Masih Apa Gitu Dan Katanya Mbak Sofi Akhirnya Mereka Semua Selamat Meskipun Ada Yang Sakit Tapi Sudah Diobati Sama Orang Pinter Disitu Dan Katanya Nah Ini Masalah Bayarannya Dan Mereka Itu Katanya Mbak Sofi Mereka Tetap Dapat Uang Tapi Nggak Tahu Uangnya Berubah Jadi Daun Apa Enggak Aku Jika Nggak Tahu Ya Lagipula Itu Kayak Acaranya Kan Ya Apa Ya Nggak 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 Nyata Gitu Dan Dia Aku Masih Mikir Dapat Uangnya Dari Mana Tapi Katanya Mbak Sofi Si Dia Apa Nompok Duit Masih Menerima Bayaran Itu Jadi Ya Syukurlah Syukur Alhamdulillah Masih Selamat Sampai Sekarang Gitu Dan Pesan Dari Yang Bisa Dan Pesan Yang Bisa Diambil Dari Cerita Ini Adalah Ketika Kita Mau Pergian Kemana Pun Mau Nganu Pokoknya Selalu Baca Baca Doa Jangan Lupa Jangan Lupa Berdoa Pokoknya Jangan Lampu Jangan Bengong Aja Gitu Bisa Menyebabkan Kejadian Seperti Ini Begitulah Ceritanya Dan Ada Satu Fakta Lagi Dimana Pemimpin Dari Rombongannya Mbak Sofi Mbak Sofi Yang Semalam Semalam Itu Pemimpinan Dari Kru Anggota Musiknya Mbak Sofi Itu Cerita Keesokan Harinya Tapi Aku Tahu Tepatnya Kapan Katanya Itu Dia Pas Waktu Acara Selesai Kan Dapat Makan Makan Itu Ada Salah Seorang Ibu Ibu Yang Nyuguhin Makan Mokgo Makan Terus Akhirnya Pemimpinan Dari Acara Pimpinan Dari Grup Musiknya Itu Mulai Memberanikan Diri Gitu Ini Sebenernya Acara Nopos Ini Sebenernya Acara Apa Sebu Akhirnya Sama Ibu Ibu Dijawab Gini Oh Ini Mas Ini Sebenernya Acara Nikahan Cuma Mempelai Pria Dan Warintah Sudah Meninggal Langsung Shock Siapa Saya Tahu Dan Ini Acara Sudah Diganti Dengan Syukuran Aja Akhirnya Pimpinan Itu Grup Musiknya Mbak Sofi Itu Nggak Ngasih Tahu Aku Kurang Tahu Pokoknya Pada Malam Itu Juga Mereka Langsung Berburu Keluar Dari Tempat Itu Udah Merasa Nggak Aneh Emang Aneh Banget Udah Merasa Nggak Nyaman Akhirnya Langsung Keluar Langsung Cepet Pengen Keluar Dari Tempat Itu Dan Pada Faktanya Tempat Itu Semuanya Bukan Manusia Jadi Mereka Nyasar Di Dunia Gaib Jadi Semua Yang Ada Di Acara Itu Bukan Manusia Bukan Sepenuhnya Manusia Tapi Bener Bener Itu Adalah Makhluk Halus Jadi Yaudah Nanti Pokoknya Ceritanya Intinya Kita Selalu Berdoa Aja Kemanapun Kita Pergi Dan Selalu Baca Baca Sikir Semoga Arwah Yang Ada Di Gunung Semoga Mendapatkan Tempat Yang Terbaik Dan Semoga Bisa Tenang Di Sisinya Amin Nah Oke Sekian Dulu Oke Nah Sekian Dulu Cerita Dari Aku Kali Ini Semoga Kalian Suka Semoga Kalian Paham Dan Apabila Ada Kekurangan Dalam Pembuatan Video Ini Atau Pembahasan Materiku Kurang Mantep Atau Kurang Apa Aku Mohon Maaf Sekali Aku Ucapin Terima Kasih Banget Udah Aku Ucapin Terima Kasih Banget Buat Kalian Yang Sampai Habis Sampai Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Ya Jangan Lupa Buat Like Comment Subscribe Share Keteman Kalian Biar Aku Tambah Semangat Lagi Buat Upload Video Kedepannya Jangan Lupa Buat Subscribe Sampai Ketemu Di Video Yang Selanjutnya Bye Bye